Jadi, kita ini kemanapun kita berada, bagi kamar pun awal, Allah akan tetap mengawasi kita. Nah, yang berduduk-duduk ini, itu dalam pengawasan Allah. Baik kepasan, dalam pengawasan Allah. Memasak di dakwa, pengawasan Allah. Salat kami, semua kondisi dalam setiap waktu kehidupan kita. Inilah makna, inallah, karena alaikum roki basunya Allah itu. Jadi, pengawasan baik kita. Ibu-ibu anggota ini, kami tidak memperpanjang muka dimah. Marilah, kita mulai. Mulai saja acara kita, dengan berpacatan pas bawah. Dan selanjutnya, kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu, para jemaah Majlis Tarim, Baitul Ikhlas Kapal Kota yang dimulakan oleh Allah Marilah kita sama-sama menyampaikan ucapan puji dan syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Karena pada sore hari yang berbahagia ini Walaupun sedikit hujan, ibu, ibu Kita semuanya masih diberikan kesehatan Dan kesempatan untuk melanjutkan pertemuan kita Dalam keadaan sehat wa mafiyat Kalian serang sihat, ibu Alhamdulillah Kemudian kita sampaikan salam dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah meninggalkan Al-Quran Dan sunnahnya sebagai penemuan hidup kita bersama Ibu, ibu, para jemaah yang dimulakan Allah Pada kesempatan kali ini Sebagai dasar kajian tausia kita Itu kami bacakan tadi Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 Pertama yang apa-apa yang nyebut? Ada yang apa? Surat An-Nisa An-Nisa itu Apa artinya, ibu? Wanita 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 Dewasa Jadi salam apa-apa adalah Wanita saja Berarti An-Nisa itu adalah Wanita Wanita Dewasa Yang bisa nanti punya keturunan punya anak-anak Dan sebagainya Jadi di surat ini adalah kita baca surat An-Nisa Ayat 1 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaitanillahi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannas Wahai manusia Berarti manusia diperadak semua manusia Kalau ya ayyuhalladzina amanu Berarti Panggilan kita lah Bersama untuk Orang-orang yang beriman Ini ya ayyuhannas Ya ayyuhannas Ittaku Ya ayyuhannas Ittaku Rabbakum Alladhi Khalaqakum Minnafsi Wahidah Wahai manusia Bertakwalah Kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu Dari diri yang satu Siapa? 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 Bukan? A' A' Jadi semua manusia itu adalah Wahai manusia Bertakwalah kamu semuanya Kepada Allah Kepada Tuhanmu Tuhanmu itulah yang telah menjadikan kamu Dari diri yang satu dulu adalah Nabi kita Dan yang kita adalah Adam Itu asalnya Salwa asalnya Dari Adam Alaihissalam Dan Allah Telah menciptakan Atau menjadikan Minha Zawjah Dari Adam itu Ada penampinya Itu adalah Istrinya Siapa? Siapa? Ada Hawa Itulah asalnya Dalam Katakan dalam Dari lain Dari mana dijadikan Dasarnya Hawa itu Adalah diambil dari Tulang rusuk Anda melesat Allah yang mengendaki Sebagai Penampinya Istrinya Hawa itu Dijadikan Allah Dari Tulang rusuknya Karena kita katakan Berapa adalah Di dalam Hal yang pasti Kalau Adam Sendirian Walaupun di Surga Berarti Dia tetap Tidak Sempurna Berarti Disempurnakan oleh Allah Allah Jadikan Pendampi Adam Itulah Hawa Berarti Kalau orang Belum punya Pendampi Belum Sempurna Hati yang mudah-mudah Bagi yang Anak-hati Misalnya Dalam proses Pendamping hidup Pasangan hidup Inilah Allah Jadikan Sebuah Kesempurnaan Ada-Ada Cipta dengan Allah Lalu Dijadikan Hawa Nanti Sebagai pasangnya Istrinya Wabas Wabas Lalu Lalu Allah Kemakan Kemabiakan Atau Allah Jadikan Dari Adalan Hawa Itu Nanti Rijalan Kasira Wadisa Akal lahir Nanti Anak keturunan Laki-laki Yang banyak Dan Perempuan Yang banyak Ini nanti Berkemabiakan Ini cerita-cerita Menusia Jadi Tapi Cerita-cerita Kita Cerita Nanti Kita Lahirlah Dari Adal Dan Hawa Itu Nenek-Nenek Kita Lahirlah Menusia Laki-laki Yang banyak Dan Perempuan Yang banyak Kalau Tanya Mana yang banyak Laki-laki Yang banyak Atau Perempuan Yang banyak Mana Kata siapa Halo Debo Surve Starist Gak Ada Kalanya Perempuan Yang banyak Ada Kalanya Laki-laki Yang banyak Tanya Tanya Anak Anak Yang banyak Kata siapa Yang ada Banyak Produksi Anak Tiga Orang Produksi Sada Ada Yang lain Berampai Anak Kata siapa Sada 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 Ini Gampang Tapi Di dalam Kajian Sebuah Dalil Kalau Salah Satu Ciri Tanda Tanda Hari Akan Kiaman Perempuan Itu Lebih Banyak Dari Laki-laki Cuma Pastinya Oh Ya Itu Diantara Satu-satunya Karena Banyaknya Perempuan Itu Dalam Seseorang Kenyataan Contohnya Laki-laki Itu Dia Pergi Berji Hap Paparanya Banyak Mati Ini Terdian Tapi Banyak Laki-laki Satu Baganya Balimu Anaknya Kalaki Sabah Ini Kita Bahkan Dua Adalah Bahwa Allah Telah Menciptakan Dari Adam Tadi Nenek Menyik Adam Dulu Dijadikan Hawa Sebagai Pasangan Lalu Nanti Dari Adam Lahir Anak Keturunan Rijalan Kasiran Laki-laki Yang Banyak Wanisaan Yang Perbuat Juga Banyak Tanya Apakah Laki Ibu Mengejian Langsung Mengejian Polisi Apanya Banyak Polisi Nah Banyak Polisi Banyak Polisi Banyak Sendingan Banyak Perempuan Ada Solusinya Berikutnya Nah Masalah Poligami Ya Nah Ibu Kalau Poligami Langsung Ibu Apa Ya Bagi Kalau Sender Nah Tadi Ayat Satu Dulu Nah Nah Lalu Dikatakan Dikatakan oleh Allah Ayatnya Wata Allah Dan Bertakwa Lagi Pada Allah Berarti Lalu Kali Kata Taqwa Dikajah Dikajah Di Ayat Sudah Dua Kali Kata Taqwa Tadi Ayat Nasud Taku Rabbah Bertakwalah Kepada Tuhan Lalu Wattak Allah Disama Bagian Akhirnya Bertakwalah Kepada Yang Karena Rahmatnya Engkau Saling Meminta Jadi dulu Ibu Kebiasaan Orang Arab Kalau Dia Minta Tolong Kepada Saudaranya Dia Sering Menyebut Memakai Nama Allah Wahai Saudaraku Demi Allah Tolong Bantu Aku Menyesaikan Masalahku Jadi Apa Dipakainya Semacam Bahasa Sumpah Menyapai Demi Wahai Saudaraku Wahai Adikku Wahai Sahabatku Demi Allah Ini Benar Wahai Saudaraku Demi Allah Barang Ini Bagus Ini Sering Nah Ini Nama Mera Wattak 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 Kepada Allah Yang Dengan Menyebut Namanya Kamu Saling Tolong Menolong Saling Kasih Masih Inna Allah Karena Sesungguhnya Allah Alaikum Rakiwa Sesungguhnya Allah Selalu Bersama Mengawas Rakiwa Jadi Penamping Pengawas Jadi Walaupun Merasa Sendirian Tidak Sedih Karena Allah Terus Mengawas Kita Allah Jadi Ibu Laksih Layak Menengok Menengok Anawak Ini Mungkin Suami Duluan Sebagian Tidak Tidak Sedi Allah Akan Melihat Memperhatikan Kita Ini Raki Raki Bun Ati Itu Mereka Tidak Adalah Suatu Perkataan Dari Seseorang Kecuali Ada Di Sana Nanti Raki Bun Ati Akan Diawasi Oleh Mereka Berarti Kita Ini Kemanapun Kita Berada Bagi Kamapun Awak Awak Akan Tetap Mengawasi Kita Ibu Duduk Ini Itu Mengawasan Allah Baik Kepasa Mengawasan Allah Memasak Di Dakwa Kenawasan Allah Solat Semua Kondisi Dalam Setiap Waktu Kedupan Kita Inilah Makna Ibn Allah Kana Alaikum Raki Basunya Allah Itu Jadi Pengawas Bagi Kita Kalau Kita Tepat Makna Pengawas Maka Tidak Ada Tampai Satu Pun Tidak Ada Waktu Sedetik Pun Untuk Kita Berbuat Maksiat Kepada Allah Kenapa Paham Makna Pengawasan Allah Kita Paham Makna Allah Itu Mungkin Alim Allah Maha Melihat Yang Batasan Perlihatan Allah Tidak Terbatas Maka Yang Mereka Diatan Dua Kali Kata Bertakwa Tidak Dua Kali Ini Makna Penguatan Makna Penguatan Kalau Sungguh Sungguh Di Dalam Bertakwa Kepada Allah Takwa Dalam Artian Takut Kepada Allah Takui Allah Takui Takut Kepada Allah Kalau Dalam Kesih Harian Hidup Allah Lalai Mengarajuan Sadonya Yang Diperintahkan Kenapa Banyak Perintah Perintah Solat Perintah Berimpah Sedekah Bagi Yang Punya Kelebihan Rizki Ada Perintah Puasa Berbuat Baik Kepada Orang Lain Dan Ada Orang Tata Betul Dia Takut Hidupnya Ibu Dan Bapak Kalau Dalam Hari Hari Hidupnya Aduh Nanti Takkar Rajuan Yang Dilarang Oleh Allah Coba Terima kasih Dalam Sehari Dari Pagi Sampai Kini Ibu Menang Cerama Rasanya Lain Full Pasti Tidak Ada Sekitik Jumat Dari Tadi Ibu Bisa Pasti Tidak Tau Tidak Jumat Pagi Sampai Selamat Sehingga Tidak 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 Dan cocok Contoh Lain Tidak Ber Ihrer Lain Tidak Hatinya Yang Ti Terus, mereka mencari Tuhan, Mbak Ujian Mbak Uji yang mencari Tuhan itu, Ibu siapa yang berhenti, 1,2,3 Tanda, Allah, Lina Ibu, saya tidak mencari Tuhan, saya mencari Tuhan, saya mencari Tuhan, saya mencari Tuhan, saya mencari Tuhan, itu kawan Mbak Snafwi, tetangga, baca Tuhan, itu tipis Atau gagal menjaga hati Dari keikhlasan dan ibadah Semua yang Masih ada orang sebaris Tidak khusus Dan semuanya Bagian evaluasi-evaluasi Yang harus terus bagian kajian ketakwa Orang takwa itu Dia menghiasi semua Kehidupannya Takut kepada Allah Maksudnya Maksudnya takut itu memang Tapi dalam semua detik Kama pahi Di rumah Di jalan Di masanya Di kantwa, di sawah, di ladang Istiqamah menjaga Kalau semua perintah Allah itu Dia istiqamah menjaga Kesempurnanya Takut saya kesempurna Ini ada soalan Soalan itu Sempurna Pertama sempurna Di segi wakatu Lah bisa kau menjaga Semua yang lima Takut itu Tadana azam Langsung berigas Beruduh Maksudnya Sebuah Berjamah Apa disuruh? Alhamdulillah Alhamdulillah Zuhur Alhamdulillah Alhamdulillah Kadang Dibatang Pokoknya Nah disana Langsung Semayang Azam Zuhur Dima Baru Sawa Baru Tentuk hati aku Untuk langsung Harus segera Menuju Tempat Salat Tidak rasanya Berarti Lah hebat Tandangan langsung Azam Langsung Hatiku Ingin dia Segera Salat Kalau belum berarti Belum didapatkan Nilai-nilai ketakuan Yang sesungguh Kalau yang kedapatkan Alhamdulillah Berarti lah hebat Itu kalau Jago Katiku Menang Azam Itulah orang Beriman dalam Ayat Ayat dikatakan Yang dia tetap Ingat pada Allah Baik dia sedang Berjalan Berdiri Atau dia sedang Duduk Atau sedang Berbaring Waitabakaruna Fih habis Sana Bati Rabbana Ma Kaltahada Batila Subhanaka Kalkina Azabanna Beren beriman Alhamdulillah Ya Sampai Allah Kiyaman Sadang Badiri Badiri Kok bisa Dipahami Sedang Sedang Kuat Sedang Sedang Punya Kekuasaan Sedang Kejabat Inat Allah Wah Mudarlah Duduk Baik dia sedang Sudah duduk Berdiri Dia Duduk Peningat Allah Ini Selain Duduk Ini Kalau Mana Selain Duduk Duduk Dicampur Dicampur Dulu Allah Kekuasaannya Dia Tetap Dia Sekuruh Allah Apalagi Kondisi Sulit Berbaring Sadang Sakit Awal Di rumah Sakit Sakit Awal Sadang Di rumah Sakit Kita Tetap Dia Ingat Kepada Allah Ini Orang Takwa Tidak Hanya Masa Kita Kuat Hanya Masa Kita Kaya Tapi Dalam Semua Kondisi Karena Kondisi Tidak Orang Kalau Tidak Badiri Duduk Kalau Tidak Duduk Tidak 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 Selain Badiri Duduk Tidak Tidak Mati Tidak Tidak Maka Marinya Orang Bertahang Ingat Allah Lalu Yang penting Adalah Tadi Di bagian Satu Ini Tadi Dikatakan Apa Yang Bisa Kita Pahami Ini Bagaimana Orang Arab Dulu Saling Mimitan Dengan Menyebut Allah Ini Ada Disana Makna Arham Ini Makna Rahim Silaturahim Ini Juga Yang penting Kita Berulang Bahwa Ibu Ibu Orang Bertahwa Itu Adalah Orang Orang Yang Selalu Menjaga Silaturahim Silah Adalah Silah Ketali Hubungan Menghubungkan Rahim Apa Mana Rahim Ibu Punya Rahim 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 Itu adalah Tempat Kita Mereka Anak Tempat Di mana Anak Kita Ini Maknanya Adalah Makna Sebuah Kiasan Dalam Artian Makna Kekirabatan Kekeluargaan Makna Nasab Talidara Mampus Mampus Dipahami Dalam Konsep Silaturahim Ibu Silaturahim Yang Paling Penting Di Jago Itu Adalah Dengan Orang Orang Yang Punya Tali Darah Dengan Kita Koyang Balik Utamu Yang Tali Laki Apa Masanya Ibu Ada Kita Kadang Larai Dengan Orang Lain Mungkin Kawan Sakan Tua Kawan Sapa Saka Kawan Sama Sama Daki Rumah Yang Dalam Konsep Agama Tidak Ada Hubungan Talis Dato Rahim Nasab Dalam Itu Kita Yobana Akrab Tapi Dengan Saudara Saudara Kita Sedarah Kita Lupa Maka Saya Sampai Sekarang Lima Maksudnya Makna Rahim Ini Hubungan Keterapatan Yang Perlu Aja Gocu Ini Hubungan Namanya Hubungan Rahim Yang Pertama Kepada Ayah Ibu Kita Hadis Kan Mengecehan Ibu Dalam Konsep Satu Rahim Ya Ah Hab Ayu Sata Lahu Fi Rizki Wah Yusa Lahu Fi Asari Far Yasil Rahimah Wah Hadis kok Sarang kita Kenapa Hadis Bukh Hal Siapa yang ingin, yang mencintai, dia ingin diluaskan fitur rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Kalau ingin diluaskan berasaki, atau dipanjangkan umur, maka sambunglah silaturahim. Makna silaturahim di siku adalah, kalau dipanjangkan dengan hadis lain, Tidaklah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya maka, inilah dikuatkanlah hadis lain berapa, makna tidak masuk surga atau memutus silaturahim, terutama dengan orang yang ada hubungan tali darah. Yang pertama yang memutuskan adalah, ayah ibu. Berarti, kalau ada orang yang lalai, apalagi putus silaturahim dengan ayah ibunya, Jangan berharap surga. Masih ada ya ibu, ibu? Masih ada ya, ayah ibu. Masih ada ya, ayah alhamdulillah. Masih ada ya, ayah alhamdulillah. Yang tinggal sama ayah alhamdulillah. Yang masih ada ya ibu. Inilah kesempatan terbaik, kita ini jangan menuju surga rukun, maka jangan sia-siakan ya. Berbaktilah yang sebaik-baiknya, sabarlah kita dengan ayah ibu kita yang masih hidup. Karena mungkin masih tua dia banyak ulahnya, banyak kandanya, maka sabarlah ibu, rawatlah ayah ibu kita. Jangan lalai kita. Jadi kalau kita cerita, mungkin cerita Wais Al-Qarni, masa Allah ibu kita. Ini orang yang lalai kita. Seorang anak laki-laki, dia menggendong ibunya ke Mekah dari Yaman di Tiguanya. Dulu aja cerita Wais Al-Qarni, seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh manusia yang sekitarnya, tidak dikenal oleh penduduk dunia, tapi dikenal oleh penduduk langit. Inilah malaikat. Rasanya nyatakan adalah, dia betul-betul taat pada ibunya. Patuan gak malah lagi. Sehingga pada setelah hari ibunya meminta, wahai anak bu, ibu ingin naik haji. Nyudiamanku, busim. Jawah kemakah. Tapi sebagai seorang anak yang soleh, dia menyatakan apa bu? Insya Allah ibu. Maka setelah itu kandang luntipu musim haji, maka Wais Al-Qarni ini, dia bersambil latih kekuatannya. Dia orang yang meski. Nyulatih kekuatan badannya. Maka nyulatih sebuah anak domba, anak kecil. Setelah hari nyambau kata bu, turun naik nyepi kum. Nah, naik kata bu, itu turun balik. Sehingga orang-orang sepertinya, Maka ini lagi loh. Maka ini baunya anak kami yang nak domba itu, turun naik kata bu. Ternyata seorang itu adalah, dia berniat bagaimana nanti badannya kuat latihmu musim haji menggendong ibunya. Sampai kamar hati. Ini lah itu. Akhirnya, ketika dia sudah berulang terus hari ke hari. Lah kuat badannya, lah keka, taloknya menggendong ibunya yang baik itu, dari yaman sampai ke nikah untuk naik haji. Latihmu musim haji, ibu sekarang sudah saatnya, yuk kita berangkat. Tapi ketika sampai nanti diri, laksanakan gimana ditulah haji? Ada seorang diri menyatakan, walaik-walaik, bertanya dia, Dengan demikian ketika lah dibawanya, digendong ibunya, maka sudahkah cukup atau tak balik jaswa ibumu? Tidak. Itu belum membalas setetes keringat ibumu. Maka itulah bagian maski hidup orang tuanya, kita jaga perbaiki. Lalu ayah ibu, kasih lah ya, kakek nenek. Terus, balap katehnya pada tingkatan kakeknya sampai tingkat kateh. Jadi, batasi lebih lama, sampai tingkat kateh. Ayah ibu, satu, kakek nenek, apa namanya ibu? Punya. Punya, cilnya apa namanya? Becil lah apet, itulah namanya tali suatu rahim. Yang punya hubungan rahim. Lah kate apet kamu lah, ke bawah, anak wak. Anak laki-laki, anak perempuan. Maka kalau wak putus dengan hubungan anak kita, lah ya ibu. Maka jago, anak, ada ibu, nombak, anak-anak. Dalam polisitas itu, anak laki-laki, anak perempuan. Sebagai anak, yang seorang masih hubungannya. Yang satulah mulai renggang dengan anak kita. Dan ini itu, udah lu udah boleh, maksudnya. Nggak boleh dibedakan sayangkan anak. Itu anakku yang ngacok magih titih. Itu anak yang kurang magih balanjok. Ini kita harus artis itu. Teralui anak yang sering memberi walaupun kita senang. Tapi agama mengajarkan tetap sama-sama adik kita, ibu dan ibu. Jangan sampai kita berpaling hati kita terhadap anak kita. Karena mungkin nasib dan kehidupannya berbeda-beda. Nah, dulu ya ketek sama makannya, ibu. Jawab, maksud, kadang-kadang zaman tutup dulu, kalau mungkin bakami-kami, saya tahu. Dulu pagi-pagi nasibkan anak, ya. Masak cik, pagi, perempuan. Sama makannya. Tapi ini berbeda nasibnya. Maka itu jaga, ibu. Nah, nggak boleh putus berfungsi apapun terhadap anak kita. Nah, anak selen itu sama. Anak laki-laki yang dapat disi, sama. Tidak boleh benar-benar. Kasih alih, kacucu. Nah, cucunya bagiannya pada lahir. Yang punya hubungan nasib. Sama hukumnya, cucu dari anak padusi. Jom, cucu anak laki. Nggak ada istilah takus, silahkan, mak. Cucu anak padusi, lagi-laki dari? Cucu anak laki. Tidak. Sama, maka pandanglah sama semua cucu-cucu kita. Nah, jangan palingkan hati untuk satu cucu. Nah, ini maksudnya. Ini konsep satu. Karena kalau nampak beli kok kita satu lebih kan. Ya, maksudnya cucu anak akan diri. Maka anda boleh. Nah, itu menjago tadi satu lagi. Sial ya? Ke bawah lah. Lalu, ke mana lagi? Ke samping saudara kita. Saudara laki-laki kita. Saudara perempuan kita. Jangan sampai putus. Silahkan rahim. Nah, kan ada yang ketijau saudara leluh. Alhamdulillah. Nah, saudara. Kamu lagi katik? Saudara laki-laki atau saudara perempuan. Dari ayah ibu kita. Nah, itu sama. Paman, bibi, ante, oom. Itu adalah hubungan nasab yang wajib kita janggu silahat rahim. Saudara ayah apa? Siapa namanya? Apa ya? Apa? Yang laki apa? Saudara ayah yang pedisi siapa namanya? Amah. Amah ya? Kalau saudara laki-laki apa? Amah. Yang pedisi si kete. Itu semuanya wajib kita jaga. Ini apa anak ibu? Kalau tiap. Tidaklah masuk ke surga. Seorang yang memutuskan suatu rahim. Rahim dalam makna yang kita persepit adalah yang punya hubungan yang dalam. Tunggu. Jadi anak. Kete. Ayah, kakek. Tadi kete hampir keingkatan. Ke bawah. Anak. Terus cucu. Saudara laki-laki. Kemudian termasuklah anak dari saudara laki-laki kita dan saudara perempuan kita. Namanya apa ibu? Anak kita atau kerempuan akan kita. Kelak nasab. Inilah apa yang kita. Ibu ibu yang dimiliki dengan ibu. Inilah bagian-bagian konsep ketakuan di dalam Al-Quran. Surat Anissa ayat satu ini. Dengan harapan mari terus kita jaga nilai-nilai ketakuan ini sampai nanti batas akhir umur kita. Kalau kini Allah bertapal kepada Allah. Mari Allah tetap istiqamah. Menjago. Sampai nanti Allah panggil. Sampai batasnya nafas di kerumpungan. Dima jawab beraduh. Tetap zikir kepada Allah. Karena lah itu. Karena Allah mengatakan juga dalam lain. Janganlah kamu mati. Kecuali dalam keadaan betul-betul berserah diri. Keadaan muslim berserah diri kepada Allah. Karena sekarang kita beriman. Belum tentu besok. Apalagi mungkin dekat kematian kita. Bisa jadi kita disesarkan oleh Allah. Subhanallah. Tuhan. Oh coba doa. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Tetap tegurkanlah hatiku. Kepada agama-mu. Kepada ketahatan. Kepada. Karena itu buat Allah ya. Bisa bikinnya apa iman. Tambahli hati objeku. Kepada mungkin tegurkan kepada Allah. Mungkin terlalu buah. Semua yang mati. Dan sebagainya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Kita tetap dalam rizu Allah SWT. Amin ya. Amin. Demikian ibu yang dapat kita sampaikan pada suri ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terbanyak maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir. Sudah masuk saat ini. Kan Sawa kan terakhir kemarin. Iya, iya. Jadi masih kuat. Iya, iya. Jadi yang limu di bulan Sawa. Yang satu itu dalam anggapannya. Enggak tahu ibu. Laki Sawa itu. Sudah hampir tahu kita serahkan pada Allah. Karena lupa ya. Mudah-mudahan diterima Allah. Walaupun tidak. Yang limu masuk. Mudah-mudahan pahalo saat tahu. Suatu didapatkan. Karena enggak tahu kan. Nah, jalan yang bersyukur. Mudah-mudahan itu pakar sunnah. Pakar sunnah. Pakar sunnah. Ibadah yang mulia. Ibadah 6 hari. Bulan Sawa. Itu tentu bulan Sawa. Tapi karena ibu ini lupa. Pada satu hari. Batas itu adalah. Kita hanya berdoa. Mudah-mudahan. Itu ibu Allah. Sudah hampir tahu ya. Amin ya. Amin. Dalam lapor. Masalah warisat itu. Bagaimana kita akan berita. Amin. Menikapi. Menikapi. Betul ibu. Nah, kini. Apalagi dunia. Dunia itu adalah. Kini manusia itu. Betul-betul sangat cinta. Dunia ibu ya. Diulah pakarul haratu. Biarlah. Putuslah kemahin. Diulah perkara-perkara hal yang sedikit. Yang sebenarnya kalau orang beriman. Ma'am ibu. Harta itu kecil. Tapi terjadi juga. Maka mari kita kembali kepada hal yang sebenarnya. Jangan lagi. Kita terlalu berlebih-lebih. Dan menginjad dunia itu. Tadi lagi cantik. Layakul janah. Kod. Yaun. Nggak masuk sarugodo. Orang yang memutus silaturrahim. Terutama dengan yang ada lubang darah. Dia pilih harta atau surga. Kalau dia pilih harta. Ditinggalkan ayah ibunya. Tidak berteguran dengan saudaranya. Betapa rendah. Hina biasanya. Kan kemarin abal ya abal. Kalau terjadi ibu. Mungkin inilah. Apa kalau orang menang. Inilah ibunya. Lah paham awa. Maka mari kita merendahkan diri. Merendahkan hati-harta wadu awa. Yang lah taibis salam. Wah itulah wak. Umbang boleh abu. Konsep silaturrahim itu. Tidak hanya saling berbalasan. Silaturrahim dalam konsep istatua adalah. Orang menyambung itu. Termasuk menyambung dengan orang yang memutus. Kok yang hebat. Menyambung orang yang memutus. Ini adalah konsep. Kalau nyakini tipe rayu ke rumah awak. Apakah lupai rayu ke rumahnya. Itu namanya saling. Pak balik jasur. Yang konsep silaturrahim itu menyambung. Orang itu memutus. Awak menyambung. Itu tidak hebat. Tidak nyusap awak. Awak menyambung dulu. Ini adalah konsep terakhir. Tidak ditegur adik-adik awak. Awak menyambung dulu. Dia lanya. Tidak berpikir loh. Oh awak. Tidak ada awak. Awak lelah dulu minta maaf. Itu syaitan. Membisikkan. Kemuliaan dunia. Bisikan-bisikan. Kamu lelah. Ini adalah kita. Awak lelah menurutnya. Awak lelah kau siji-siji. Ini adalah yang baik. Raya syaitan. Itu harus wakilkan. Jangan kalah pula. Kita dengan bisikan syaitan. Kita butuh surga. Dunia kau sama taruhnya. Kita berharap nanti. Di akhirat salam. Tidak ada awak. Ya Allah. Selamatkan aku. Berilah aku kebahagiaan. Dunia. Nanti juga akhirat. Dan jagalah aku dari. Sisaan aku. Ini raka. Kalau orang putus. Sudah berakhir. Satu pun. Tidak ada apa yang dijawab. Berarti nara aku tambahnya. Disiksaan. Ini raka. Kalau andai ada kita yang hari ini. Masih putus lupuan satu rahim. Dengan yang WhatsApp kita di. Ayah, ibu. Anak. Anak. Saudara-saudara kita. Kemenangkan kita. Tante, bibi kita. Paman, mama, ete kita. Mari sambung. Jangan ego. Tidak ada kata. Tidak ada maaf. Yang ada adalah. Memafkan. Ini lah. Sia yang bisa memafkan. Orang yang betul-betul hatinya. Mulia. Kalau maafkan saudara awak. Lapang di wawah. Itu kan tadi ibu. Man ahamba ayub swata lalu fi rizki. Sia yang ingin dilapangkan rizki-nya. Lapang rasaki awak. Kalau baik di masada awak. Pasti nanti bisa jadi. Allah lapangkan rasaki awak. Lapang rasaki. Kau lah yang banyak bu. Bukanlah lapang rasaki orang yang banyak. Piti tidak. Lapang rasaki dari segi keberkahan rezeki. Ada orang makin banyak ahlato. Makin panjang kepala awak. Diperbudak oleh hartanya. Karena tidak ada keberkahan. Tapi ada orang yang sedikit. Rezekinya. Tapi berkah damai dia. Bunga tangguh elo elo. Pagi hari dapat senyuman dari suaminya. Jepat. Nah. Ibu dapat pagi-pagi itu. Piti. Satu ribu. Atau senyum sabi ibu. Namanya bu pilihan. Udala kalau pekat itu hanya. Senyuman ikhlas dari udawa. Namanya lalu. Atau Piti. Namanya lalu satu ribu. Gak. Dia tidak ada pilihan lain. Apa yang pilihan? Di harganya lah Piti. Tapi di perangnya lah bu. Namanya lalu. Senyumnya tapi tidak di harganya Piti. Gak. Berpahagia lah ibu. Berpahagia lah ibu. Kalau di pagi hari ketika suami ibu. Masih senyuman ikhlas kepada kita. Tapi kalau suami pahit. Bapak pahit gak tahu aja ibu. Apalagi tidak ada salaman. Tidak ada tukar sama. Pahit sorang-sorang. Nanti rugi lah ibu. Walaupun banyak Piti. Begok pulang suami ibu. Sorang-sorang yang matangannya sorang. Salunya sorang kan. Apalagi penuh pertengkaran. Itulah berarti. Tidak kita dapatkan keberkahan rumah tangan. Keberkahan inilah. Yang paling tinggi inilah. Inilah mana satrain. Orang yang ingin satrain adalah. Barangka itu sakitnya. Panjang umumnya. Panjang umumnya mana ibu? Tama panjang umumnya. Termasuk ini pemahamannya ada beberapa pemahaman. Memang betul-betul diberikan batas maksimal umum. Karena Allah yang matahari. Manusia kan ada mungkin pemahaman ulama yang lain. Ada batas minimal umumnya. Ada batas maksimalnya. Dan itu pun. Itu rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada mereka. Berarti kalau dia menyamu satrain. Bisa jadi nanti diberikan batas umum yang maksimal. Dalam pemahaman lain. Makna panjang umum kau. Dari segi dibacu orang wala pulang meninggal. Masih tahu dibaca kebaikannya. Ini kan panjang umum. Ulama-ulama dulu bu ya. Engkau wala pulang meninggal. Tapi masih dibacu kebaikannya. Awal ingin meninggal bisa dibacu kebaikan awak atau keburukan awak bu? Kebaikan awak. Kebaikan awak. Karena itulah kalau ingin menderita itu sambung silatuh lain. Tuh kunci. Ya bu? Cukup bu? Sudah sangat nama ya. Kita cukupkan. Mudah-mudahan waktu ada kesempatan. Terima kasih dan punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.